Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B dalam belajar investasi emas Jadi kali ini Pak B akan sharing tentang faktor-faktor penyebab harga emas itu naik Faktor apa saja yang menyebabkan harga emas itu naik Tapi sebelumnya mohon like, subscribe, dan komen Untuk membantu perkembangan channel Pak B ini Dan Pak B semangat untuk berbagi ilmu tentang investasi, seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya Oke, tidak berlama-lama mari kita mulai Faktor yang pertama adalah Inflasi lebih tinggi daripada yang diprediksi Atau prediksi sebuah negara itu misalnya Indonesia Inflasi tahun ini adalah misalnya 7% Nah itu ternyata inflasinya adalah 12% misalnya Nah itu pasti harga emas akan naik Seperti kali ini Tidak ada Inflasinya mungkin ditaksir berapa persen Hasilnya berapa persen Hari ini adalah emasnya naik Yang kedua Terjadinya kepanikan finansial Jadi ada yang ambil Tabungan-tabungan diambil dan sebagainya Ada yang ada yang ras money dan sebagainya Jadi itu adalah terjadinya kena kepanikan finansial Jadi banyak orang yang panik Kalau misalnya uangnya di bank itu tidak bisa diambil Atau uang investasi di bank tidak bisa dicarikan dan sebagainya Itu emas otomatis akan naik Yang ketiga adalah Perkembangan geopolitik yang menuju ke krisis Untuk di Indonesia saat ini Pada saat konten ini dibuat Indonesia itu mengalami namanya resesi Karena resesi itu apa? Resesi itu dua kali Penurunan pertumbuhan ekonomi Itu nanti akan jadi resesi Begitu Tapi Pak B tidak kompeten membahas tentang resesi Itu ada banyak di Youtubenya Atau bakalnya tentang resesi Tapi Kalau pada saat resesi Atau mulanya lujuk krisis Biasanya emas akan naik Dan di situ pula Misalnya kita sudah punya banyak uang Bisa saat menjual Atau ambil profit taking Yang keempat adalah Klus dolar Amerika Serikat meningkat Tajam Karena klus dolar Amerika Serikat meningkat Otomatis harga emas akan naik Harga emas akan naik Yang kelima adalah Harga minyak mengalami kenaikan yang cukup tajam Kenapa tapi hari ini Harga minyak turun Tapi emas naik Karena pada saat ini Negara seluruh dunia Sedang dilanjak Namanya pandemi Jadi seluruh dunia Tidak ada satu negara pun Yang tidak terkena dampak Dari Covid-19 ini Yang keenam adalah Harga komunitas naik Harga-harga semuanya naik Saat inflasinya tinggi Harganya naik Nah otomatis emas akan mengikuti Karena emas itu akan Selalu berada di atas Nilai inflasi Jadi inflasinya naik Masa naik Inflasinya naik Masa naik kan begitu Yang ketujuan Yang ketujuan Meningkatnya ekspetasi Spekulasi investor dunia Jadi ini Masa di dunia Jadi Investor ini itu Bisa pindah ke emas Atau Karena emas Menyamakan safe haven Atau Maksudnya sangat Minim resiko Makanya Pahal investor itu Berpindah Jadi Borong emas Misalnya Borong saham emas Itu nanti Emas otomatis Akan naik Jadi naiknya tinggi Jadi seperti itu Yang ke Lapan Naiknya permintaan emas Untuk cadangan devisa Biasanya Tiap negara itu Punya cadangan devisa Berupa emas batangan Kalau cadangan devisa Yang paling banyak Itu adalah di Amerika Itu sampai bertonton Untuk cadangan devisa Sebuah negara Sehingga apa Begitu Ada Permintaan Untuk membeli cadangan devisa Otomatis Emas itu akan Naik Mas itu akan naik Karena memang Hukumnya adalah Permintaan Dan penawaran Kalau ada Permintaannya banyak Biaya penawaran Jadi tinggi Kalau penawaran sedikit Biasanya Penawaran sedikit Akhirnya harganya Turun Kalau sama-sama Berarti harganya stabil Itu adalah prinsip Ekonominya Seperti itu Yang keselan Naiknya Konsumsi emas dunia Terutama Ini yang Biasanya Sudah Dulu itu adalah Ketika ada Suatu Ritual Itu ada di Cina Sama di India Jadi di dua negara ini Dengan produk yang Luar biasa besar Dengan produk yang Terbesar Nomor satu Dan kedua Itu Konsumsi emas Sangat banyak Bahkan di India itu adalah Percayaan Perempuan harus Punya Emas Itu harus Makanya pada saat Suatu bahan Dia harus beli Yang namanya Emas Yang Kesepuluh adalah Naiknya Permintaan emas Di pasar lokal Misalnya Wah Ahiraya Biasanya kan Digunakan untuk Berhias Ya ada Kalung Ada gelang Ada macem-macem Atau Memang ada Kecenderungan Orang sudah mulai Melek investasi Seperti ini Dengan banyaknya Konten tentang Investasi emas Nanti banyak Gerasi milenial Yang mulai Menabung emas Berapapun Mulainya Dari 10.000 Bisa Jadi 10.000 Itu berarti 0,01 gram Kalau harganya 950.000 Ya 9.500 Itu dapat 0,01 gram Kan seperti itu Jadi ini adalah Emas Faktor-faktor Yang menyebabkan Harga Emas Naik Sehingga Kalau 10 faktor ini ada Berarti Otomatis Harga emas ini Naik Tapi yang paling penting adalah Mau naik Mau turun Kalau memang kita sudah Sepakat Kalau kita sudah Berjanji untuk Investasi Karena emas itu Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang Itu lebih dari 3 Bahkan 5 tahun Ke atas Jadi tidak masalah Yang penting tetap Konsisten Tabung emas Konsisten Beli emas Konsisten Investasi Emas Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Semoga sukses Terima kasih Like Subscribe Dan Comment Karena Like Subscribe Dan Comment Akan mengembangkan Channel Pak P Terima kasih selamat menikmati